Shalom Bapak Ibu Jumat sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Syekeni Kersnah, dalam Mercy News minggu ini. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, serta Jumaat yang setia, selamat datang di GBI Mercy Singkawang. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk beribadah di tempat ini, ibadah raya yang pertama pukul 9 pagi, ibadah raya yang kedua pukul 18 atau pukul 6 sore. Untuk ibadah sekolah minggu atau Mercy Kids, Mercy Kids yang pertama pukul 9 pagi, dan Mercy Kids yang kedua pukul 18 atau pukul 6 sore di lantai 2 gereja. Pada hari Selasa ada Mercy Home jam 7 malam. Mercy Home adalah tempat kita untuk bertumbuh bersama, saling menguatkan, belajar firman Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bergabung dengan kami di Mercy Home. Pada hari Kamis minggu ketiga dengan minggu keempat, pukul 18.30 ada Mercy Worship di gereja. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan, dengan berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi Aku memberikan persembahan bagimu dan Aku menunggu-menunggu. Mari kita mengawali aktivitas pagi kita dengan berdoa dan menyembah Tuhan di Mercy Faith setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Hai kamu anak-anak muda, jangan lupa ya pada hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah Gatsusen Generation Youth. Mari kamu yang berjiwa muda bergabung di ibadah youth di tempat ini. Dibuka kesempatan bagi seluruh jemaat yang ingin menabur dalam pembagian sembako bagi orang-orang yang membutuhkan di wilayah sekitar Singkawang. Adapun isi sembako sebagai berikut, beras, gula, minyak, dan mie instan. Serta diadakan kegiatan donor darah tanggal 12 Oktober di Sekretariat Gereja. Kegiatan tersebut diakukan dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-22 tahun. Demikianlah bersinus minggu ini. Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!